Seorang siswa SMP di Bengkali Seriau dibunuh dan diperkosa oleh kakak kelasnya. Mayat korban ditemukan tergeletak di semak-semak. Polisi menggelar rilis terkait kematian seorang siswa SMP. Korban ditemukan bersimbah darah di semak-semak keluaran Balai Raja Kecamatan Pinggir Bengkali Seriau. Tragisnya pelaku pembunuhan merupakan kakak kelas korban yang berusia 14 tahun. Sebelum dibunuh, gadis 12 tahun itu juga diperkosa. Korban dianiaya saat perjalanan pulang dari sekolah. Saat dalam kondisi tak sadar, korban mendapat pelakuan tidak senonoh dari kakak kelasnya itu. Kini anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ditahan di Polres Bengkali Seriau. Dengan inisial APS adalah seorang pelajar juga kelas 2 SMP. Dia merupakan kakak kelas dari korban. Setelah korban lemas dan tidak sadarkan diri, kemudian pelaku masih melakukan tindakan berupa pembunuhan.